Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ahmad Dilarmi Najib Umur saya 11 tahun Saya bersekolah di SK Tunggallok Hari ini saya akan menceritakan tentang selembut hati Rasulullah At-Tabrani dan Al-Bahaji melaporkan hadit daripada Ibnu Abbas Pada suatu hari Rasulullah SAW dan Malaika Jibril SAW sedang duduk di atas batu karam Rasulullah SAW berkata kepada Jibril SAW Wahai Jibril, Demizad mengutuskan kamu dengan kebenaran Luarga Muhammad akan bermalam tanpa tepung dan gandum Tidak lama selepas Rasulullah SAW menyatakan perkara itu Tiba-tiba guru berdentum di langit sehingga mengejutkan Baginda Lalu Baginda berkata Adakah Allah memerintahkan berlakunya hari kiamat Malaikat Jibril SAW menjawab Tidak, Tetapi Allah memerintahkan Malaikat Jibril SAW Turun ketika mendengar percakapan tamu sebentar tadi Malaikat Jibril SAW telah pernah turun ke nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW Kemudian Malaikat Jibril SAW datang kepada nabi Muhammad SAW yang berkata Sesungguhnya Allah menengar apa yang engkau katakan Dia mengutuskan aku supaya membawa kunci harta simpanan bumi Dia juga memerintahkan aku bagi memperlihatkan engkau Zamrut, Yakut, Emas dan Gunung Ferak Maka dapat berjalan bersama-sama kamu Lalu apakah engkau ingin menjadi seorang nabi dan raja ataupun nabi dan hamba Malaikat Jibril SAW memberi isyarat kepada nabi Muhammad SAW Supaya merintah diri bagi menjawab Aku memilih bagi menjanji seorang nabi dan hamba Dalam laporan Ibnu Umar Nabi Muhammad SAW mengatakan Terdapat Malaikat dari langit yang tidak pernah turun kepada Nabi-nabi sebelum tidak turun lagi selepas aku Malaikat itu adalah Israfil Israfil AS Mengatakan kepada nabi Muhammad SAW Aku adalah utusan Tuhan kamu bagi menampaikan pilihan kepada engkau Pada engkau ingin menjadi seorang hamba Dan nabinya ataupun nabi dan raja Rasulullah SAW memberitahu Sekiranya aku katakan kepadanya Aku ingin menjadi nabi dan raja Gunung-gulung itu pasti menjadi emas untuk aku